Rhetoric have led the charge for gold this year, however the rising US dollar thanks largely to Trump's tax cut talks have seen the precious metal drop this week As much as previously priced in by the stock market, so what's that result in? Well, investors have been selling gold, this is gold, the gold price over the past week now Halo sobat emas semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Di kali ini saya akan membahas mengenai harga emas yang kalau kemarin kita bahasnya itu kenapa naik-naik terus Dan sekarang harga emas ini mulai turun, bahkan bukan turun, tapi terjun Apakah ini karena Trump Effect atau karena ada hal lain? Simak videonya sampai habis, karena saya akan ngomong how low can you go for the gold price? Oke, jadi beberapa waktu terakhir ini harga emas itu mulai turun terus ya Tentunya titik baliknya itu adalah waktu mulai Donald Trump udah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat tanggal 5 November Nah, kemarin sebelum Trump itu terpilih, saya itu coba memprediksi, menganalisa kalau sampai yang menang itu Trump gimana? Kalau sampai yang menang itu Harris gimana? Tapi, waktu itu saya feeling banget sih, yang menang itu bakalan Donald Trump Kenapa? Karena secara vote-nya di sana itu, di Amerika Serikat itu ya Trump ini udah kayak gimana ya? Kelihatan kalau bakalan menang karena di swing votes, di negara-negara bagian di Amerika Serikat yang swing votes Yang masih diperebutkan antara kedua belah pihak ini Itu sejarahnya itu banyak yang menangan di Partai Republik Kalau ditelah lebih lanjut mundur ke belakang Dan, sejarah biasanya itu kan Misalnya Demokrat, Demokrat, Republik, Republik kayak gitu ya Dua periode, dua periode Dan yang terakhir ini kan satu-satu Jadi, habis Demokrat dua kali Republik, Trump menang Terus ganti Demokrat, Joe Biden Nah, karena ini udah satu-satu Berarti sekarang maksudnya Republik lagi Kira-kira itu predisinya seperti itu sih Dan, dari rekam jejaknya Trump ini punya suara yang cukup kuat Istilahnya pendukungnya Trump ini radikal, fanatik banget gitu Dan Harris ini, kuatnya itu cuma di imigran ya Yang mendukung Harris ini orang-orang imigran Which is, gak terlalu banyak di Amerika Serikat itu yang memberikan suaranya Karena lebih banyak yang penduduk yang suka dengan Trump Dan ternyata betul, Trump ini menang Dan kalau Trump itu menang Kemarin saya itu mikir bakalan emas itu turun terus Puncaknya itu di tahun depan mungkin Kenapa? Karena ada beberapa alasan Nah, inilah yang akan saya jabarkan Yang pertama, yang membuat harga emas turun itu juga karena Selain faktor Trump, juga ada faktor overheat Kemarin harga emas itu udah mencapai titik puncaknya Kalau dirupiahkan, itu di angka sekitar 1,4 juta rupiah per gramnya Kalau di USD-nya, kemarin mungkin sekitar 2.800 ya Di angka dalam Troy Orange-nya Nah, itu waktu harga segitu Atau bahkan gak sampai segitu ya Tapi di angka sekitar 1,3 jutaan Itu saya udah merasa banget Ini bukan harga wajarnya emas Ini udah bukan harga yang seharusnya seperti ini Ini udah overheat Ini udah bukan harga Psikologinya gak seginilah Kita bilang itu seperti itu Ini udah harga bubble banget Kemarin waktu harganya segitu itu Nah, sehingga ibarat kayak balon Bubble effect Tau ya istilah ekonomi bubble effect Kayak balon kalau udah dipompa terlalu besar banget Dia tuh akan meletus Nah, inilah sekarang awal dari letusan itu Ini masih awal sih menurut saya Yang pertama karena overheat Dan yang kedua, kebijakan Trump Itu akan sangat tidak pro dengan yang namanya Civil War Kenapa? Karena beliau adalah presiden yang latar belakangnya adalah pengusaha Bisnesman Sehingga otomatis dia tuh kepengen Politik itu stabil Dunia itu stabil Supaya apa? Karena bisnisnya Om Trump ini Kalian tau sendiri ya Gak hanya di US Banyak banget bisnisnya Om Trump ini menyebar di seanteria dunia ini Dia tuh salah satu konglomerat dari Amerika Serikat guys Yang terjun ke politik Dan salah satunya Di video ini kalian bisa lihat ya Om Trump ini Ada bersama dengan Pak Heritanus Sudibyo Salah satu konglonya Indonesia Yang punya bisnis barengan gitu Di Bali Bisnisnya mereka ini Dan itu cuma di Indonesia Tapi juga banyak juga di negara-negara lain Sehingga Trump berharap dunia ini bisa stabil Contohnya Ketika beliau menjabat di periode pertama kemarin Di tahun 2016-17 itu ya Nah Itu kan dunia ini gak ada perang yang seperti ini Tapi hati-hati Yang bisa membuat Yang bisa perang nantinya Kalau di era yang Trump ini adalah Bukan Civil War Tetapi Trade War Kenapa itu Trade War? Coba kalian flashback Gilas balik Kira-kira seperti ini Nah contohnya ini Waktu tahun 2016-17 itu Perang dagang dengan China US dengan China Itu gila-gilaan guys Itu sangat Serem banget lah pokoknya Bahkan ketika dia jadi presiden baru aja ini Dia udah mencanangkan langsung Slogannya dia itu kan Make America Great Again Buatlah Amerika menjadi hebat lagi Dia nasionalis tinggi banget Itu yang membuat dia itu mendapatkan suara banyak ya disitu Karena banyak orang Amerika itu yang merasa We miss the good old days Kita tuh kepingin US yang kayak dulu Yang ekonominya itu kuat banget Yang menjadi negara super power adidaya Dan itu sangat tergambar di cerminannya Trump ini Ketika dia ditembak dia bisa bangkit lagi Kayak superhero gitu lah Nah jadi Kampanye-nya kena banget kemarin itu Si Mr. Trump ini Dan Kalau sampai perang dagang Itu harusnya dampaknya gak akan seperti Yang dialami ketika Civil War tadi itu Karena perang dagang ini melibatkan Dua kekuatan utama ekonomi dunia Yaitu US dan China Otomatis seharusnya Indonesia itu bisa memanfaatkan Momentum ini Why? Karena Indonesia dari dulu Bahkan sampai jamannya Pak Prabowo sekalipun Terus berpegang kepada gerakan non-blok Tidak mau memihak pihak kiri atau kanan Tidak mau memihak blok timur atau blok barat Dia itu selalu netral Dia mau bersahabat dengan semuanya Which is itu good banget sih I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner And I hope to keep in touch with him again Oh that's good Well you Whenever you're around You let me know And I'd like to also get to your country sometime It's incredible the job that you're doing It's incredible Thank you sir Thank you sir You're such a respected You're a very respected person And I give you credit for that It's not easy Thank you sir It's not easy Mr. President Thank you sir Once again congratulations Thank you Indonesia I consider China Not only as a great power But as a great civilization We have lived together for many centuries And our cultures and our people Have been interrelated Dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini Ketika US dan China ini perang Indonesia ini gak akan terlalu kena imbasnya Karena Indonesia menjadi hubungan baik dengan keduanya Memang secara bantuan gimana Secara bantuan mungkin gak akan totalitas Kalau Indonesia ini bilang Aku pro banget sama China Untungnya China juga akan lebih pro sama Indonesia Seperti China dengan Korut China dengan sekutu-sekutunya ya Dengan Rusia dan lain-lain Atau US dengan Uni Eropa US dengan Ukraina dan lain sebagainya Tapi jangan lupa Indonesia ini adalah salah satu emerging market Negara yang diminati oleh Negara-negara asing Kalau Ada kalaunya Birokrasinya bisa dibenahi dengan baik Oleh Pak Presiden kita yang terbaru Pak Prabowo Nah Artinya Kalau sampai nanti terjadi trade war Harga emas itu gimana Harga emas pasti juga akan terpengaruh Gak mungkin kalau gak ada pengaruh sama sekali Itu gak mungkin Tapi pengaruhnya itu gak akan sampai Kayak civil war Harga emasnya kalau sampai nanti Turun-turun-turun-turun Apakah bisa naik lagi Bisa Kalau ada trade war Tapi gak akan segila sekarang ini Harganya Itu yang kedua ya Yang ketiga adalah karena The Fed rate Atau bunga The Fed Yang sudah turun dua kali tahun ini Katanya Desember akan turun lagi Dan tahun depan juga akan turun lagi Sehingga kalau The Fed rate turun Itu biasanya juga berpotensi Membuat harga emas juga turun Kenapa? Karena US dollarnya juga akan Terpengaruh juga Dalam rupiah Apalagi Mr. Trump ini juga bilang US dollar gak mau Sama dia dibuat terlalu tinggi Karena kalau US dollar Harganya dibuat terlalu mahal Dia gak akan bisa bersaing Untuk ekspornya Negara-negara jadi mahal Kalau beli barangnya Amerika Padahal dia kepingin Amerika itu bukan jadi Pengimpor doang Tapi bisa menjadi Peng ekspor Supaya ekonomi dalam negerinya Dia itu Gerakannya bagus Itulah impiannya Pak Donald Trump ini ya Yang kedua Ini nih Mungkin yang kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah How low can you go? Hey cold price Sampai seberapa rendah sih Harga emas ini akan turun Nah Saya tentu saja Bukan dukun Saya bukan orang yang bisa Menelah gitu ya Tapi semua ini prediksi Bisa salah Bisa benar Tapi kalau menurut saya By data ya Historis 2019 Harga emas itu Di angka 1.400 US dollar Per troy os Itu di 2019 2024 Tertingginya Itu di 2.800 Naiknya berapa kali lipat? Dua kali lipat kan? Dari 1.400 Ke 2.800 Sehingga itu Tidak wajar banget Karena dari historis Harga emas Itu tidak pernah Naiknya setinggi itu Kenapa kok bisa Naiknya setinggi itu? Karena dalam 5 tahun ini Ada 2 Kejadian besar Yang belum tentu Terulang lagi Di seumur hidup kita Entah itu kalian yang Gen Z Millenial Atau Baby boomers Generasi X Belum tentu akan terulang lagi Dua event besar Yang terjadinya itu Hampir bersamaan Yaitu tahun 2020 Ada COVID-19 2022 Sampai sekarang Ada yang namanya Perang Beberapa negara Yang gila-gilaan Israel Sama Palestina Ukraina Sama Rusia Itulah yang membuat Harga emas itu Bisa naik 2 kali lipat Dalam waktu 5 tahun Terakhir ini Tapi Trump sudah bilang Kepengen membuat Negara-negara Yang perang ini Bisa berdamai Contohnya Dia akan ngomong sama Pernah Menterinya Israel Benjamin Netanyahu Otomatis Pak Benjamin ini Kalau yang ngomong Trump Juga lebih ada sungkannya Daripada kalau yang ngomong Negara yang bukan sekutunya dia Ukraina juga sama Vladimir Zelensky Presiden atau Pernah Menterinya Pemimpinnya si Ukraina Juga pasti akan lebih mendengarkan Omongannya Presidennya Amerika Serikat Daripada negara lain Karena selama ini Amerika itu salah satu negara Yang menyokong Keperluan perangnya si Ukraina Ukraina kalau gak disokong sama Negara-negara lain Sudah pasti habis Begitu saja Waktu lawan Rusia Karena secara kekuatan militer Jauh banget kalau head to head Yang membuat mereka bisa pertahan Adalah karena sekutunya Nah kalau Donald Trump ini bilang Seperti itu Akan jadi pertimbangan Yang sangat dipertimbangkan Sama mereka Yang terakhir Kalau sampai turun terus Sampai keberapa sih Nah inilah Kira-kira Kalau saya ngomong angka ya Kira-kira nih ya Sekali lagi ini menakutkan Kalau ngomong Mungkin akan diangka Sekitar 2000-2200 US dollar per Troy Ons Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah Harga wajarnya Mediannya itu disitu Bayu ratas historis Kalau kita rata-rata Seharusnya harga sekarang itu Di angka segituan Dan kalau rupiah Nanti juga makin menguat Karena ada kebijakan Dari Amerika Serikat sendiri Yang ingin US dollar-nya gak mau terlalu mahal Otomatis harga emas Juga pasti akan Lebih murah Kalau dirupiahkan Sehingga Kalau nanti US dollar-nya itu turun Maksud saya Harga rupiah Dibandingkan US dollar US dollar-nya itu turun Terus harga emas juga turun Dua-duanya ini turun Kira-kira harga emas itu Akan bergerak di angka Sekitar 1 juta Sampai 1,1 juta Menurut saya pribadi Prediksi saya Emas akan sulit Kalau bergerak Di bawah 1 juta lagi Karena udah bukan Harga psikologisnya juga 1 juta itu yang paling murah Kira-kira Kalau sekarang Masih di angka 1,3 jutaan Waktu video ini dibuat ya 1,340an Udah turun 60 ribu Sebenernya Dari 1,4 jutaan Yang emas lokal Kalau yang emas antam Kemarin kan udah tembus Hampir 1,6 juta ya Berarti juga Pasti akan turun terus Kedepannya itu nanti Artinya Apakah ini Waktu yang terbaik Untuk beli Relatif Apakah ini Waktu yang terbaik Untuk jual Relatif juga Seberapa percaya Kalian Kalau emas itu akan turun Atau masih bisa naik Kedepannya Kalau saran saya Kalau masih pegang emas Boleh mulai Cicil jual Sekarang Karena ini udah mulai Nunjukin heating down Ini masih awal Ingat Ini masih awal penurunan Masih bisa turun terus Kalau kalian masih megang emas Ini boleh waktunya jual Sebagian boleh Sekali lagi di prediksi saya Bisa salah Tapi kalau Mau beli Juga bisa di hold dulu Karena ini akan Trendnya itu turun Trendnya itu Mungkin tahun depan Tengah tahun Itu akan jadi Titik terendahnya Setelah itu mungkin Akan mulai bisa kembali naik lagi Kira-kira itu adalah Prediksi saya Bisa salah Bisa benar Sekali lagi Atau kalian punya pendapat lain Kita open discussion Silahkan tulis di kolom komentar Thank you for watching this video And see you On the next video